Hai cobain sebrang mamang rafael smash yang katanya mengemang ayo kita coba suapan pertama kita coba lagi astaga dari kecil ngefans sama rafael smash tiba-tiba kemarin lewat fiep lagi bikin seblak ya pastinya harus kita cobain lah ya ini resepnya aku pakai ini bahan-bahannya guys pokoknya ngikutin di video dan abis itu tambahin garam dan sedikit micin dituang minyak yang sangat panas dan taraaa tinggal masukin kerupuk yang udah direbus deh aku sumpah baru tau kalau ada tipe sebelah kayak gini namanya sebelah cowek dan ternyata beneran enak parah bikin nagih meningenah suami cobain masakan istri bikin topokinnya itu topokin? iya hmm ternyata beneran topokin guys enak aja kirain apa gitu enak aja oke guys di tengah gemparan blackpink mari kita bikin topokin aja karena ini tuh salah satu makanan yang korea banget gak sih dan ternyata kita bikinnya lumayan gampang langsung aja kita ikutin step-stepnya dan kalau udah langsung aja kita bentuk topokinnya panjang-panjang gini tinggal direbus sampai mengambang dan udah kue berasnya udah jadi tinggal kita potong-potong sesuai selera besarnya dan udah tinggal kita bikin sausnya deh sausnya tuh tinggal di oseng-oseng aja terus ditambahin air terus kita tambahin bumbu-bumbu dan aku masukin dumplingnya guys selain dumpling kalian tuh bisa tambahin odeng atau fish cake dan pastinya kue berasnya jadi aku tambahin mozzarella dan aku panasin di microwave dan udah deh jadi lumer-lumer gitu menurut aku ya guys ini tuh sausnya udah setara di restoran korea-korea gitu kalian harus coba deh resep ini cus selami cobain masakan istri bikin kimchi jg pake kimchi yang udah didiemin sebulan di kulkas ngalah juga yang aku udah masakin loh kamu gak hargain aku ini makannya gimana dah ayo makan masak kamu jangan ngebelu kain lah cobain sendiri dah aneh emang gini kimchi jg aneh 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 sumpah orang kimchi jg itu makin asem makin enak bikinnya juga gampang asalkan kalian udah punya kincinya tinggal ditumis-tumis aja daun bawang dan kimchinya abis itu udah deh tinggal kita masukin gochugaru air gula garam terus masukin silken tofu dan jamur enokinya jadi ini sebenernya gak perlu ditambahin daging aja udah enak menurutku tapi kalau kalian mau tambahin daging jadi lebih gurih kimchi jg ini tuh cocok banget menurut aku buat masakan comfort food apalagi kalau misalnya kalian punya kimchi yang udah berbulan-bulan di rumah suami cobain masakan istri bikin ebi furai nih hmm kayaknya enak nih hmm cocok nih buat sahur sekarang gak boleh boleh sih ini fix sih kamu beli kan enggak itu aku bikin aku gak percaya kamu bisa bikin saya enak ini ya percaya gak percaya sih tiba-tiba aku bisa bikin ebi furai ala restoran gini ebi furainya bener-bener crispy dan lurus persis kayak di restoran yuk kita bikin pertama kita bikin adonannya dulu tinggal masukin aja semua bahan yang udah aku tulis terus udah deh tinggal diaduk-aduk sampai semuanya merata dan halus ya guys siapin tepung roti aku pake yang agak kasar kayak gini dan cara gorengnya tuh dicelupin ke tepung terigu dulu ke adonan yang udah kita bikin baru deh ke tepung roti setelah itu ini tuh ebi furainya udah bisa langsung digoreng atau kalian stock di freezer jadi frozen gitu bisa tahan selama 1 bulan cocok nih buat kalian yang mau sahur tinggal digoreng pas sahur deh jadinya parah ebi furainya jadi gampang banget kan rasanya crispy gurih dan kalau dimakan pake saus gak ada yang nandingin deh suami cobain masakan istri bikin tahu jelotot apaan tuh? cobain aja beb pedis beb tapi enak gak? tapi enak gak? ihh gimana gak pedis aku pake 50 buah cabai rawit tapi ya namanya tahu jelotot pastinya isiannya tuh harus mantep dong liat aja nih semuanya tuh merah-merah dan tapi ya guys ya walaupun ini tuh kesannya pedes banget tapi tetep ada rasa gurih dan manisnya kalau kalian udah bikin isiannya gini tinggal dimasukin ke dalam tahunya aku pake tahu segitiga yang warna coklat dan tara udah deh tinggal kita bikin adonan tepungnya adonan tepungnya juga tinggal diaduk-aduk aja aku tinggal aduk pake garpu gak perlu pake mixer dan tinggal balurin tahunya ke dalam adonannya tadi wah ini sih bener-bener crispy tapi dalamnya itu rasanya menggelegar guys ini cocok dimakan malem-malem kalau kalian udah buka puasa lah ya jangan pas buka puasa langsung makan ini nanti perutnya sakit salami cobain masakan istri bikin bola ubi kopong mencerigakan tapi aku suka sih bola ubi kopong buatan kamu iya ya jangan ditunjukin gak kopong kireng aku gak tau ya gak bisa kopong kayak tahu bulat gak tahu ah capek tiap bikin yang bulat-bulat tahu bulat bola ubi kopong semuanya gagal ya ini sih resepnya kalau kalian mau coba bikin paling hasilnya gak kopong aja rasanya sih enak habis gimana aku udah coba segala macam cara bahkan ini tuh udah adonan kedua yang aku coba tapi tetep aja pas digoreng dia tuh gak kopong padahal ini adonannya udah bagus banget apa kualinya yang salah ya menurut kalian gimana suami cobain masakan istri bikin tempe belum mateng emang guys suamiku itu paling suka sama tempe dan tempe kesukaan dia itu kalau gak tempe orik ya tempe menduan jadi hari ini kita mau bikin lihat tempe menduan mulai dari bikin cabainya dulu dan setelah itu baru deh kita bikin tempenya tempe menduan itu harus pakai kencur dan ketumbar sedikit biar ada wanginya nah kalau udah tinggal kita masukin semua bahan-bahannya di dalam satu wadah kayak gini terus kita tambahin air terakhir baru ditambahin daun bawang dan udah deh kita potong-potong tempenya secara tipis-tipis gini dan tinggal digoreng dengan api yang sangat panas nah kalau dia nempel-nempel sedikit gak apa-apa nanti bisa dipisah-pisahin tempe menduan itu gak usah sampai crispy tapi kayak setengah mateng gitu loh guys selamat menikmati selamat menikmati